Intro Pemirsa terima kasih pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Sejumlah peserta didik tingkat TK SD1 SMP di Banjarmasin Menampilkan berbagai persembahan kreativitas Dalam peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke 23 tahun Sekaligus peringatan hari ibu tahun 2022 Di kantor Dinas Pendidikan Banjarmasin Jalan PRT Andean Banjarmasin Tengah Besokan Kamis 22 Desember 2022 Sejumlah peserta didik tingkat TK SD1 SMP di Banjarmasin Menampilkan berbagai persembahan kreativitas Dalam peringatan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke 23 tahun Sekaligus peringatan hari ibu tahun 2022 Di kantor Dinas Pendidikan Banjarmasin Jalan PRT Andean Banjarmasin Tengah Besokan Kamis 22 Desember 2022 Sedangkan yang ditampilkan mulai dari tarian, menghias makanan, menyanyi, wan berbagai bakat lainnya Selain itu dalam kegiatan ini terlihat pula mulai dari kepala dinas beserta jajarannya Memberikan bunga wan balon lawan bininya sebagai bentuk terima kasih Lantaran selawas ini memberikan dedikasi wan pengetahuan terbaik bagi laki wan anak-anaknya Ketua DPW Bajarmasin Rusdiati Wahidakuni Prima TV sangat mengapresiasi kreativitas peserta didik Yang ditampilkan dalam memperingati hari ibu ini Bakat yang ditampilkan ini ujaran Rusdiati Hendaknya bisa terus dikembangkan Karena sebagai generasi muda masa depan harus terus memelihara budaya lokal Rusdiati pun berpesan pada ibu-ibu untuk selalu memberikan kasih sayang Wan wawasan yang baik bagi anak-anaknya Alhamdulillah Penelah pendidikan khususnya DWP-nya melaksanakan kegiatan ini Karena ini pertemuan puting Setiap bulan ada Dan untuk tempatan dengan hari ibu mereka mengatakan nombor-nombor Lalu kita TK, SIG, dan SITR Selamat pagi ibu, para ibu yang di Indonesia Baju terus, para ibu yang di Indonesia Ada harapan untuk peserta didik ke depan seperti apa untuk generasi-generasi muda? Untuk hal, karena bertepatan dengan hari ibu Minta tolong untuk anak-anaknya Semoga masih bisa menyayangi ibu Menyayangi ibu Sebagai orang tua Memperlakukan ibu Memperlakukan ibu Sebagai mana ibu memperlakukan anaknya Sementara itu Ketua DPW Unit Dinas Pendidikan Banjarmasin Lis Diatri memadahkan Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam momentum hari ulang tahun DPW Wan hari ibu tahun ini Selain menampilkan siswa-siswi dari tingkat TKS D1 SMP Jual menyalurkan bantuan berupa perlengkapan tulis sekolah Bagi peserta didik yang tergabung dalam grup tari Wan salah seorang peserta didik inklusi di salah satu sekolah dasar di Banjarmasin Pemurus dan memanita Dinas Pendidikan Kota Melaksanakan beberapa kegiatan Yang pertama kegiatan makan bekal sehat Yang untuk jenjam kakut Yang kedua kain sarung Perundungan itu untuk jenjam SMP Dan yang ketiga kreativitas siswa untuk jenjam SMP Itu bantuannya peralatan tulis kak bu lah Peralatan tulis, peralatan sekolah, peralatan sekolah itu Nah mungkin Pian sebagai ibu nih untuk anak-anak Nah mungkin apa harapannya bu untuk generasi muda ke depan nih bu Harapannya sebelum jenjam SMP Sebagai orang tua Khususnya saya sendiri sebagai orang tua Banyak memberikan arahan-arahan Bimbingan-bimbingan perhatian-perhatian khusus Baik itu, baik itu, apa ya Baik itu, pengetahuan Pengetahuan Rampun Laku dan pengguna Dan pembiasaan-pembiasaan Yang biasa diberikan setiap hari Dan pembiasaan